Terima kasih telah menonton! Kasus terus bergulir meski ibu DP telah maafkan pelaku. Dewi Persik menuturkan belum mengetahui bagaimana ending dari dua kasusnya. Melawan para haters yang dilaporkannya di Polres Jakarta Selatan dan juga Depok. DP menyerahkan sepenuhnya kasus haters ini pada ibunya. Dan sang ibu pun telah memaafkan apa yang diperbuat oleh haters. Namun sayangnya, keduanya mengaku belum mengetahui pasti ujung dari perkara tersebut. Seolah bimbang, kasus tersebut masih terus bergulir. Kan ada lagi yang di Polres belum kan? Polres Depok ya? Belum. Yang selatan, belum sampai saat ini masih belum dapat kapal dari bangsa ini. Keikhlasan dari... Sudah, kapalannya itu. Sudah saya tahu. Ya insya Allah, pengacarannya yang tahu. Yang penting saya sudah memakai. Terima kasih. 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 Nangisnya ya gitu ya. Di singgung seputar pasangan hidup, baik DP maupun keluarga mengaku enggak terburu-buru. Meskipun banyak pria yang telah datang untuk meminang. Terima kasih. 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 dan istri Sefra Yolandi ini diam-diam dijual. Nyesak mengetahui kelakuan adik-adiknya, Fia dengan berat hati akhirnya menghentikan uang yang rutin ia berikan setiap awal bulan kepada adik-adiknya. Yang membuat Fia tambah miris, setelah tidak memberi uang bulanan, pelantun lagu Meraih Bintang ini dimusuhi adik-adiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, curhatan Fia dipublikasikan ketika dia bersama suaminya sedang menjalani ibadah umroh. Setelah dari umroh, Fia bersama sang suami kabarnya langsung menuju negeri Qatar untuk menyaksikan babak final sepak bola Piala Dunia 2022, ia mempertemukan Argentina melawan Perancis semalam. Fia Valen tak menanggapi nyinyiran netizen yang mengaitkan aktivitas umroh dan nonton final Piala Dunia yang dilakukan bersama suami dengan curahan hatinya seputar kelakuan adik-adiknya. Yang pasti, Fia ingin adik-adiknya bisa hidup mandiri dan tidak bergantung kepada dirinya selaku kata sulung. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja. Di sini saya Melora Savitri ingin meluruskan sesuatu hal yang perlu diruruskan karena biar nggak terjadi salah paham. Dalam keluarga saya ini, kesalahannya hanya ada satu miskomunikasi. Dan Alhamdulillah detik ini dan sampai kapanpun keluarga saya baik-baik aja dan semuanya normal, selainnya... Terima kasih.